Intro Orang buang air Buang air kecil, buang air besar, itu batal puasa Dulu pernah anggapan kayak gitu Sampai-sampai orang kebelet gini Gak boleh, batal puasa gitu Gak itu, ya Gak ada Mau buang air, mau buang angin, buang apa Buang liur Itu gak batal Ada lagi yang bilang, nanti di nulang air liur Tiga kali, berturut-turut, batal Logikanya amat, dari mana dia dimasukkan? Enggak, dia memang asalnya dari dalam Berarti gak batal Terus apa lagi? Batal puasa Ya kan misalnya yang dikumpuli Dikumpul kan agak banyak tuh Sengaja Asalnya itu, air liur itu dari mana? Dari kelenjar kan? Dari kelenjara-kelenjara Ya udah, ya dari situ-situ juga Ya juga sih memang Itu Pak Madya kan? Terus? Iya, iya Ini? Apalagi menurut antum yang membatas sama kuasa Suami istri? Apa ini? Hubungan sama istri? Ya, batal lah Kenapa? Kenapa? Kan itu suami istri, halal Di pembahasannya beda Enggak, bukan Ini betul Kenapa itu beda-beda? Ini kan memang bukan Bukan kuasa Nanti Di bulan puasa itu Enggak boleh Di siang hari Di siang hari Di siang hari, silahkan Junkir balik pun gak apa-apa Ya oke Kita hanya perlu Karena Bang Padri banyak kali Sobat-sobatnya Perlu kita ngusir Bukan sobat, kita dapat informasi Nama juga kita sering duduk Sering duduk sama orang tua Cerita-cerita Sosialisasi Keluar aja dari desa ini gitu Kalau gak Terserah kali ya Kalau kalian mau keluar silahkan Makanya Tunggu yang gak ngusir Biasanya udah ngang ngusir itu Kalau udah gak Gak sependapat Tergantung bugnya itu Tergantung bug Terus apa lagi Setauannya itu dulu Oh itu kan Memasukkan Kalau mengeluarkan Itu gimana Pak Padri? Kalau kita Memasukkan sesuatu Dari tubuh Eh Memasukkan sesuatu Dari luar ke dalam tubuh Itu batal puasa Yang mana dia itu Misalnya menyerap Ataupun memberikan nutrisi Pada tubuh kita Nah kita bahas juga Lihat Terus bagaimana kondisinya Kalau kita mengeluarkan Sesuatu yang ada di dalam tubuh Batal Tergantung Apa yang Ya kayak muntah Bisa batal Bisa gak Ataupun misalnya Bisa batal Bisa gak Selagi dia kuat Berarti kalau onani Selagi kuat Selagi kuat Kan gak gitu dia Selagi kuat tuh gak Selagi kuat tuh gak Gak jelas sekarang Gak jelas Itu beda Jadi batal Pembatal kuasanya apa? Betul kata Haris Kalau onani Kalau dia kuat Astabu Allah Astabu Allah Ya kan nanya Ya nanya nanya Apalagi Kan ilmu ini Kan ilmu ini Kau istikper pula Nanti lah cu Nanti lah cu Kalau darah Ada ikhtilah Perselisian Ada sebagian Bilang batal Ada sebagian gak Apa alasan mereka Membatalkan Karena kan Donor darah itu Istilahnya Mengurangi Stamina gitu Karena kan darah itu Istilahnya penting Bagi tubuh Jadi ketika banyak dikeluarkan Dia tubuhnya akan Lemah gitu Sehingga menyebabkan Dia tidak sanggup untuk Melanjutkan puasa Nah itulah yang menyebabkan Dia menjadi batal gitu Ada juga yang mengatakan Sebagaimana Kalau dia yakin Tidak lemas Ya itu tidak batal Yang kuatnya yang mana Tapi yang lebih kuat Anda ambil Bahwa itu tetap Membatalkan gitu Bekam Bekam Kan beda lagi Bugnya Donor darah sama bekam Itu beda Beda lah Beda lah Menggunakan darah Darahnya darah apa Darah kotor Ada juga darah itu Iya Kalau donor darah Dua-dua dia Bersih Terangkat semua Bekam darah kotor aja Enggak ada Enggak ada Enggak ada Ada juga darah itu Darah merah Iya tapi dominannya itu Darah kotor Emang ada darah selain merah? Enggak Ada Oke Itu terkait darah kotor Darah bersihnya Yang kedua Dalam kapasitas darah yang dikeluarkan Oh karena bekam dikit Kalau donor kan banyak Enggak mungkin darah bekam itu Satu kantong, lima kantong kan Bisa Jadi Itu kan untuk penyakitnya apa Iya ini kan hukum umumnya aja Iya Kalau seolah bekam berani gue debat sini Enggak ada masalah suka ini Enggak ada masalah suka ini Itu kan studinya ini Iya Per person Dia enggak setiap orang Berkantong Terus dikeluar bekam gitu Tapi kalau di luar darah Diambil berkantong Minimal satu kantong ya Satu kantong Ini kan konsepnya itu mengeluarkan darah Iya itu dia Selain itu Selain mengeluarkan darah Ini dia apa Kuantitas Darahnya tadi yang mau diambil Ya udah kan intinya sama-sama mengeluarkan darah Iya kuantitasnya beda Sama aja Kok beda Sama Kuantitas apa kuantitas Kuantitas apa Jumlah Jumlah Jumlahnya Jadi Enggak konsep ini Sikit tempatnya pun itu gak ada masalah Yang penting ini konsepnya itu mengeluarkan darah Sikit banyak bisa jadi masalah Iya Berarti Oh paham anda Bang Bili Maksud Bang Padil ini adalah kaedahnya mengeluarkan darah Iya Kalau maksudnya itu iya Dia tanya mana yang kuat Anda anggap bahwasannya mengeluarkan darah itu Batal dalam bentuk donor Kalau dalam bekam Juga berselisih Persisinya apa Kalau dalam jumbah kecil Itu tidak masalah Tidak batal Maksudnya Itulah yang kata Bang Bili Darah yang dikeluarkan Kalau bekam itu gak banyak dia keluar normalnya Umumnya kan gak banyak Kalau misalnya bekam darahnya sikit berarti gak batal Darah banyak Umumnya Iya Kalau bisa gitu Karena kan mengudorotkan si yang dibekam Bisa jadi lebih lemas Kalau darahnya banyak keluar Kalau dia mau Iya gak mau Masalah Masanya dia tahan gak puasanya setelah bekam ini Iya nih kalau dia mau gimana Tanya dia Mau yaudah Tahan gak Berarti gak batal kan Kalau gitu bisa gak jadi gak batal Ya udah Berarti gak batal Gak langsung gitu Kalau orangnya ini gak kuat udah Segini aja pak Kan kesehatan orang bekam Kalau udah paksa aja lu keluar ke dalam yang banyak Batal ya gitu Desi itu temper dah Aduh Aduh Allah Gila kalau orang gak praktis bekam itu gini gak paham dia Masuknya gini lagi Gila orang gak mati Ketika kita Masalahnya itu Iya Ketika kita bekam orang itu setiap orang Oke Kita ada konsultasi gitu Oke Oke Di pertanyaan Terus kenapa untuk paksa Kekuarkan banyak darah Bukan paksa kan kita bilang Gak apa-apa gak batal ini Udah Keluaran aja Lanjut terus Bante Seperti koidah dadil Menerima Tunggu dulu Belepang dadil Oke 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 Intinya sekarang Kita lebih hukum dengannya Mengeluarkan darah itu Bisa jadi batal Bisa jadi tidak Tergantung kondisi dari Pasien Gak bisa gitu Masalah Gak bisa Ini lah Ini koidahnya penimpang ini Justru itulah koidah Abigu 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 itu udah seles Iya Kalau bilang batal-batal Gimana gitu Setiap kasus itu Batal Gak gitu Tergantung sikon Sikonnya Masa Bukan darah itu Masa bisa Bisa enggak Itu kan step satunya Gata-duanya Ada lagi Yang ada bilang tadi Masalah donor darah Donor darah Itu anak ambil pendapat Membatalkan Kenapa Karena darah yang dikeluarkan itu Bap Banyak Kalau Anto mau Mengambil pendapat yang enggak membatalkan Yaudah salahkan Yaudah salahkan Yaudah Ada situasi itu Yang membatalkan Ada situasinya Gimana di situ Ada studi kasusnya Memang Harus kayak gitu Harus luas Kita harus teguh pendirian Enggak Setiap orang itu personnya Kasusnya itu enggak sama Semalam Mapa Dil Kita bahas masalah satu Ramadan Itu jadi konsepnya kayak Makan Berarti kalau kenyang Berarti batal Kalau enggak kenyang Enggak batal Gitu Apa Jangan terus makan darah Sama makanan Makan udah jelas Makan minum sikit banyak Itu batal Darah kan enggak Emang itu makan darah Enggak Jangan juga Jangan mabang ngomongnya Kita ibatkan Sudikas juga Kalau orang ini Itu pindah-pindah 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 Coba Coba Antu konsisten aja Batal Batal Itu batal Justru itu yang konsisten Ada studi kasusnya Iya Contoh mu apa Dil Masa setiap orang-orang Makan nya Setiap kita berbacar Kita pasti ada konsultasi Sama pasiennya masalahnya kita dianantum beranggapan itu nggak apa-apa itu nggak bakal batal musikin banyak darah gue nggak batal yang tanya dulu orangnya orangnya sanggup kalau antum yang mantam-mantam aja orangnya itu pingsan kemana kan gue bilang tadi di awal itu kita ada konsultasi kita bilang semua kalau dia kenapa misalnya berani nih memulakan darahnya banyak karena dia udah sanggup saya itu tak tepernya gini gimana ya bukan salah kita itulah yang membatalkannya maslahannya itulah yang membatalkannya bapak ini sanggup yakin ini bakal banyak luar pak darahnya enggak usah itu bukan kesalahan kita kita membatalkannya tapi masalahnya tengok orang jadi batal puasa yang 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 bilang Bang Padil itu batal puasa bukan Bapak dilnya tapi orang yang mana dorong yang bersama batal puasa bukan bukan masuknya nggak pampang naroknya pendek ini sangat capek adulasi nya dari tadi maksudnya gini ya enggak Riz paham nggak apa-apa kita jelaskan kaidah kita tadi kan ya udah kalau udah sanggup ya bak nanti nggak batal kalau udah kalau udah sanggup kalau nggak sanggup sampai pingsan gitu berarti batal ya itu disitu kajetnya iya ini selagi orang tujuh mau pingsan orang tuh mau krisis agak batal agak capek aku ketawa nggak salah kita nggak adiknya lagi iya masalah orang itu dia berpatokan anak orang-orang katanya tadi kan berubah-ubah berubah-berubah ke donor darah anak-anak donor darah itu sedikit Bapak dengan dikeluarkan anak bukan masa sikit banyaknya apa itu akan itu masalahnya sikit banyak itu jadi masalah donor darah di faktor pertimbangan pada masalah-masalah di tadi donor darah ketika menggunakan darah tuh bikin pusing Tonda enggak enggak dikasih makanan biar balis naminanya dikasih susu kue gitu buah naga gitu yang buah naga telur darah gitu kalau bekam kan enggak nih ada wang padir banyak kasih apa madu harus 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 itu wajib ah berarti berat ke anak pernah antum bekam enggak enggak bayar ya enggak bayar aja ya itu tapi enggak boleh tapi enggak boleh dipatok itu tapi enggak boleh dipatok ya enggak boleh cuman paham aja lah balik alat belum modal lagi bilang dudukkan dudukkan bekam tadi kan bekam itu wampadil enggak membatalkan enggak membatalkan tapi kalau dia sempat tepar sempat pengisian karena bekam itu batal kalau sempat tepar aku jangan salahkan bekamnya iya memang enggak enggak salahkan bekamnya ya enggak lah pasiennya kalau ini yang bermasalahnya puasa pasiennya gimana kalau misalnya kalau dulu kejadian ini kan nggak sengaja kan nggak duduk-duduk jangan lagi nanti bilang bekam itu nggak boleh bekam nggak ada yang melarang bekam Ramadhan silahkan kalau mau bekam silahkan tapi ingat konsekuensinya itu kalau nanti sempat lemas itu bisa membatalkan berarti kembali ke pasien ya gitu Mas cukup gitu juga oke 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 ini boleh apa enggak kayaknya muter-muter cuman kayaknya kalian semua sepahaman mana cuman kalau nggak paham apa maksud anda itu bisa jadi orang di sini siapa yang paham cakep dia nggak bisa jadi itu mungkin salah maklum lagi mungkin faktor sadanya juga kan beda bahasa gitu ya jadi gini Allah wakbar Allah yang disampaikan mobil itu sangat jelas gitu loh enggak dia menyalahkan ya menyalahkan ada yang menyalahkan ada yang menyalahkan antum menyalahkan bekamnya nggak ada yang menyalahkan bekam bang padel coba coba kok joriskan nih biar-biar putar lagi coba pilih ini kan tadi persisannya pembaca puasa kan ya mengeluarkan darah mobil mengeluarkan data itu tadi kan apa tadi donor-donor sama bekam donor aja ikhtilaf bekam juga ikhtilaf sebenarnya ya udah kalau bisa kalau dengan bekam itu memudorotkan memberatkan si pasien berarti bekam itu batal untuk si pasien gitu bisa jadi batal puasa dia misalnya setelah bekam dia apa lemas jadinya nggak tahan lagi dia buka puasa makanya lebih bagus nggak usah bekam dia jaga-jaga malam harinya kan bisa gitu orang nih dia mau bekam Pak Bang Padil bekam Oke tunggu-tunggu ini bekam mulakan darah gini-gini 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 9 titik misalnya yang yang umum aja Oke kamu tahan nggak insya Allah tahan dibekam lah ceret-ceret siap dah pingsan anak tuh dia bilang tahan tapi siap itu pingsan dia mau nggak mau kan dia harus disium disiumkan disadarkan dia paksa deh misalnya dalam meskali nggak bisa apa-apa ya harus makan kan batal puasa dia ya udah kalau gitu lebih bagus kan dia nggak usah bekam nah sebelum itu kan dia enggak tahu dia ada kaisan rendah itulah ya udah makanya setiap apa ya setiap yang mau dibekam itu kuat diri dulu ya udah ditanya udah bilang kuat tapi kan setelah itu dia jadi nggak kuat ya lebih daripada mas mafsadatnya seperti itu mending dia kan nggak usah bekam lanjutkan itu aja dulu puasa salah itu bukan bekamnya mau kami sahaja yang salah itu efek nah intinya makanya bisa jadi nggak usah bekam waktu puasa dikhawatirkan nanti sang puasa ini dia nggak tahan gitu ya Oke dia bilang tahan di mulut tapi badannya badannya tahan karena semua orang puasa pasti lemes paham apa deh makanya kurang atau kami yang bahasanya beda bahasanya nah intinya betul-betul iya memang iya intinya tuh bekam nggak mau batalkan enggak udah ya udah itu titik apa susahnya ya udah ya udah tadi memang dah ceritanya kayak gitu antumaya nggak terima enggak kan tuh bisa aku menyelahkan pelakunya enggak sentuh lagi pelakunya tadi apa itu banyak posisi pun tetap batal kalau bekamnya keluar banyak darinya banyak sampai yang pasiennya itu lemes itu batal posas pasien bisa berefek bak apa bahaya sama ya memudaratkan maksudnya itu dia enggak enggak ada yang melarang bekam bekam silahkan cuman ingat efeknya itu nanti bisa lebih antusias sama dia yang hantu bilang kan ini sama kayak gunur dada banyak sih kita udah nggak papa nggak batal itu berdua kan bekamnya nggak batal puasa sih yang dibekam ini itu itu permasanya enggak siap 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 tapi aku mau ngga sama ini ada juga kalau apa tuh apa namanya yang inhaler tuh itu gimana tuh hukumnya yaitu darurat itu enggak itu enggak itu enggak batal makanya kita harus tahu di dalam itu apa sebenarnya kalau dia makanan ya kalau oksigen enggak 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 batal sama kita kayak mirip pas gitu yang salah itu kalau inhalernya itu ada istilahnya campuran yang lain itu juga harus dipelajari dengan baik-baik oleh orang-orang demikian harus dikaji lagi itu berat zat-zat yang dihisap itu atau dihirup itu apa aja gitu kalau dia ada kandungan nutrisi ataupun istilahnya yang bisa diserap oleh tubuh itu batal tapi kalau memang sebatas enggak oksigen biasa memang mungkin ada bisa di setel gitu kan ya enggak lata karena kan kita juga bernapas dengan oksigen kalau tetes mata ngaruh lah obat tetes mata ngasih kalau obat bilang batal nggak ingin kan naik udah tak hubungan sini ke perut yang ditanya bukan batal atau enggak bisa membatalkan atau enggak enggak lah karena kan dia memasukkan contoh kayak orang luka kan itu itu pasti ada nutrisinya untuk masih mata merah taruh itu dia enggak nutrisi ini kan bukan dalam bentuk untuk stamina diserapkan ya diserap tapi kan itu kan untuk obat si matanya bukan obat untuk perut kita untuk stamina kita luka-luka orang luka kan coba bisa kena pisau dibuat misalnya betadine apa kami tadi pengobatannya untuk kulit ini sebatas kulit itu aja nggak ngaruh dia untuk stamina tubuh untuk membangkitkan nutrisi tubuh nggak ngaruh dia kecuali obatnya itu seperti obat orang diabetes ataupun obat-obat bagi yang misalnya dia itu kayak insulin apa namanya insulin insulin ataupun kayak vitamin gitu yang dia misalnya yang dia suntik ataupun dia oles itu efeknya itu ke seluruh tubuh Oh gitu ya ke insulin kan orang itu kan yang disuntik dia cok suntik insulin nah itu batal dia karena dia itu mengandung zat dan diserap oleh tubuh makanya orang suntik insulin suntik vitamin dia kembali segar dia sama seperti infus kan infus dia nggak makan loh tapi melalui infus itu jadi sih bos dia bisa makan dan minum Iya itu sih omkode lompadir jadikan ini bonglon lah ya ini tadi gitu tadi ini tadi kan itu masanya kalau pembertel puasa kan salah satunya kan keluar air mani ya dan yang keluar air mani nih Oh kira-kira saja kalau mimpi itu mimpi bahasa itu batu nggak mimpi mimpi enggak kenapa enggak 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 kan gua remani iya pembatu puasa salah satunya keluar air mani disengaja ronda itu cuma dari mimpi sedang sendiri ya aku nggak ada usaha-usaha kan mimpi kita nggak sadar mana tahu tangan kita makanya nih dulu orang-orang itu yang memperbanyak tidur tapi memperbanyak amal-amalan jadi nggak boleh tidur tidur boleh sealat kadernya sealat yang terlalu capek kan iya bisa terlalu capek jadi atau cuaca dingin misalnya mati kalau keluar mengeluarkan mengeluarkan mani itu yang batal itu yang dia disengaja sengaja kalau itu onani tadi hubungan suami istri ya bagian suami istri di waktu puasa ya ada sengaja dia mengeluarkan maninya itu itu baru batal tapi kalau dia mimpi enggak mimpi enggak ya karena itu memang diluar kendali kita jadi satu lagi ada pembatapuasa haid bagi para wanita haid atau nifas tapi tapi laki-laki ada haidnya mau padir enggak tahu ini umpam kutthik ada tanggulan ada 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 witlah-willah solat Salat salat lu saya bilang nggak salahkanlah bapa diri katanya nih moyang Kata Musyarakat kaedahnya itu kemengtiaan itu Kita harus menerima Terawih lah Lanjut dulu Aku tunggu merokok baru Model-model ini kayaknya terawih Aku merokok dulu Terawih lah Al-amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Juga hijrahmu